Laut di sekitar Pulau Bawean adalah perairan dangkal dengan kedalaman berkisar antara 2 hingga 40 meter. Di sekitar pulau ini juga terdapat banyak terumbu karang. 80% lebih terumbu karang di Bawean masih cukup terjaga. Beberapa warga pesisir masih mencari ikan dengan cara menembak. Ini pun hanya sesekali saja. Ikan yang banyak diambil untuk dikonsumsi adalah jenis kerabu, baronang, dan spesies cumi-cumi atau sotong yang masih banyak dijumpai di sini. Sekarangnya didominasi sama hard coral. Ini kalau saya lihat memang sedikit soft coralnya, hampir tidak ada bahkan. Karakter masakan di Bawean sendiri ada dua yang dominan. Pertama cenderung pedas dan asam atau manis berkuah kental. Sudah selesai snorkeling saatnya mengisi perut. Nah ini kita mau makan masakan khas dari Bawean. Di sini dibilangnya kela celeng. Kela celeng, kela manis. Kela celeng itu kela hitam ya atau kela manis. Kalau misalnya saya lihat bumbunya, bumbunya simpel saja tapi bahan utamanya ini cumi. Nah cuminya ini tintanya nggak dibuang. Jadi saya kebayangnya seperti cumi masak hitam mungkin. Betul ya Kak? Tinta pada cumi-cumi diakini mampu membantu tubuh kita melawan kanker. Tinta cumi sendiri adalah senyawa campuran antara gula protein dan lipid. Riset yang dilakukan ilmuwan Jepang menyatakan bahwa senyawa ini dapat mengurangi resiko kanker pada manusia. Wow, sudah ada bau-bau harum. Nah ini memang kita dapurnya agak-agak darurat nih karena ini lagi angin barat. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar bersembunyi sedikit biar apinya bisa marak, bisa menyala. Cumi hitam ini memang sebenarnya ada ya, beberapa daerah saya juga pernah coba di Medan juga ada. Cuman memang beda-beda aja penyajiannya dan kekentalan kuahnya yang beda. Tapi kalau untuk masalah rasa, makanan Indonesia yang penuh rempah, penuh bumbu, sedap banget lah pokoknya. Saat makan. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sekarang saya bersama dengan masyarakat suku Tobelo Dala mau berburu. Poli, salah satu sumber protein yang biasa dikonsumsi sama masyarakat di sini. Ini susah banget nyarinya karena kita melangkahnya pun harus hati-hati, harus pelan-pelan. Poli-poli yang tadi kita sudah ambil ini bakal diolah sama mipia. Mipia itu berbahan dasar sagu. Rasa mipianya ini enak banget. Dan poli, ini gurih ya mama. Ini babinya mau langsung diikat, langsung kita bawa untuk dijadikan persembahan pada saat. Nanti acara aur terbalik.